BANAT TV Nah itu kan satu hari anggul Perlaksanaan ibadah puasa itu Kalau sholat tadi kita kerjakan sholat masih ada sisanya Kalau puasa begitu berbuka yaudah Gak ada lagi sisa-sisa kan gitu Itu namanya wajib Mengkoyang Termasuk sholat Bila sholat yang dikerjakan di ujung-ujung waktu Yang hanya cukup untuk melaksanakan sholat itu Namanya juga wajib mengkoyang Jadi kita tadi kan di awal waktu kita tidak sholat Kita memang sudah berazam Tiba-tiba ketiduran misalnya Begitu terbangun waktu sholat tinggal 5 menit lagi Jelas ya Itu berubah tadi ya Statusnya Dari wajib muasa Secara otomatis berubah menjadi statusnya wajib Mengkoyang Artinya wajib mengkoyang itu pelaksanaan yang gak boleh ditunda sama sekali Kalau wajib muasa tadi masih boleh ditunda tidak Boleh dengan catatan wajib Berazam Kan gitu Itu wajib muasa Tapi kalau wajib mengkoyang gak boleh ditunda sama sekali Mesti dikerjakan pada waktu itu juga Akhir Itu yang pertama Wajib Dilihat dari sudut pandang waktu Kemudian ada kalanya wajib itu Dilihat dari sudut pandang kadar dan batasannya Supaya jelas ini Karena kaitan bahasannya hukum taklifi Wajib dari sudut pandang Penetapan kadar dan batasannya Yang pertama namanya wajib muhaddad Belum pernah dengar kan Wajib muhaddad Yang biasa kita dengar Wajib ayini Wajib kifaya Apa lagi Dan Yang paling sering itulah kita Ternyata istilah-istilah wajib itu banyak Ada wajib muasa Ada wajib mengkoyang Ada wajib muhaddad Jadi kewajiban Bila ditinjau dari sudut pandang kadar dan batasan Ada kalanya Dia wajibnya Wajib muhaddad Apa itu wajib muhaddad Yaitu hukum wajib Yang mana Allah Telah menetapkan kadar tertentu Ada kadar tertentunya Sehingga Orang yang melaksanakannya Tidak dianggap Lepas dari kewajiban itu Bila mana Belum memenuhi pelaksanaan sampai kadarnya Contoh simpelnya gini Wajib muhaddad Sholat juhur berapa rokaat Empat Berarti kadarnya empat Rokat Batasnya empat Rokat Tiba-tiba kita ngatakan begini Alhamdulillah aku sholat suh juhur ini Tiga rokaat Akinah capek ke halilaku Memang dia sudah melaksanakan sholat juhur itu Kan sudah dilaksanakannya Tapi karena belum mencapai kadar yang ditetapkan Allah Tiba-tiba Empat rokaat Dianggap dia belum Menyelesaikan kewajiban tersebut Ngerti ya Itu namanya wajib muhaddad Kewajiban yang Allah Menetapkan kadar tertentu Atau batasan-batasan tertentu Yang mana Seorang mukahlah Tidak dianggap lepas dari kewajiban itu Bila mana Mengerjakannya Tidak Sesuai dengan kadar Atau batasan yang telah ditentukan syariah Sholat juhur Ini nanti Ya kan bisa aja di jamak kosor Ustaz Dan gitu Jadi dua Berarti kan kurang dari Kadar atau batasannya Nah itu nanti namanya wajib muayan Ada lagi Ya Dengarkan aja lah buatnya Paham gak paham dengerin Yang pertama tadi wajib muhaddad Nah Kedua wajib gairu muhaddad Sesuatu yang wajib Yang Allah Ta'ala tidak menetapkan Kadarnya Kalau tadi Ada kadar dan batasan tertentunya Ya seperti Sedekah Itu kan gak ada kadarnya itu Ya Atau Menolong orang lain Cuma yang mengukur Menolong orang lain Semisal Ada Orang sekarat Kritis Ya Dia Butuh pertolongan kita Memang kita lah yang bisa menolong dia Wajib gak kita menolongnya Wajib Tapi kan bagaimana menentukan Kadar wajib menolong itu Gak ada kan gitu kan Itu namanya wajib Guayru Muhaddad Itu Jenis kedua Wajib ditinjam Dari sudut pandang Kadarnya Ya Penetapan kadar Dan batasannya Kemudian Yang ketiga Wajib dilihat Dari sudut pandang Orang yang melakukan Ya Wajib dilihat Dari sudut pandang Orang yang melakukan Itulah yang kita kenal Dengan wajib Aini Wajib Kifaya Udah gak usah dijelaskan Udah tau lah kita itu semua Ya Wajib Aini Wajib Kifaya Atau Fardu Fardu Kifaya Ya Sama Itu Dilihat dari sisi Orangnya Kemudian Wajib Dari sudut pandang Penentuan Tuntutan Ya Penentuan Tuntutan Yang pertama Ada namanya Wajib Muayan Wajib Muayan itu Kewajiban yang dituntun Oleh Syariat Secara tertentu Tanpa hak memilih Tapi Ada alternatif lain Contohnya tadi Kita dalam kondisi Musafir Yang sudah Jaraknya Maka satil koser Jaraknya lewat Dari jarak yang dibolehkan Jamaat Kosor Musafir yang boleh Mengkosor Sholat Gitu lah Kita kan tetap Wajib sholat Gitu gitu Gak boleh milih Ah karena aku musafir Aku gak sholat Gitu gak bisa Tetap wajib sholat Cuma ada alternatifnya Apa alternatifnya Boleh di jama dan Kosor Itu dia Itu namanya Wajib yang sifatnya Muayan Muayan Kewajiban yang tidak boleh Tidak ada pilihan Untuk tidak melakukannya Tapi ada alternatif lain Tetap wajib melakukan Tapi ada Ada alternatif lainnya Yaitu bagi musafir Boleh menjama Kosor Kedua Daripada Jenis yang ini Adalah wajib Mukhayyar Wajib mukhayyar Wajib mukhayyar itu Berarti ada hak pilih Contohnya Kafarot Bagi pelanggar Sumpah Kafarot Jadi orang yang Melanggar sumpah itu Ada kafarot Jangan suka Sumpah Sumpah Janji Sumpah Demi Allah Abang nikah Nikahi kau Sudah dapat yang baru Bang gak jadi nikah Enggak lah Cari lagi Dia sempat bersumpah Itu hati-hati Jangan main-main Sumpah Ada kafarotnya Kafarot sumpah apa Memerdekatan hamba saya Satu orang Kalau kafarot sumpah Bukan kafarot jima Ramadhan Beda Ini kafarot sumpah Secara umum Memerdekatan Seorang hamba saya Kalau gak mampu Memberi makan Sepuluh orang Miskin Kalau gak mampu Memberi Sepuluh pakaian Orang Miskin Kalau gak mampu Puasa Tiga hari Kan beda Sama kafarot jima Ramadhan kan Sama-sama kafarot Denda Tapi beda betul Jadi orang yang Melanggar sumpah Itu wajib bayar kafarot Ingat-ingat Sudah berapa kali Kita bersumpah Kepada orang-orang Kemudian sumpah itu Kita Langgar Wajibkah kita Membayar kafarot Sumpah tadi Wajib Nah wajib muhoir ini Kewajiban yang diberi Hak pilih Di antara yang tadi Kafarot Membayar sumpah tadi Memerdekatan Seorang hamba Saya Kalau gak paham Mampu boleh milih Memberi makan Sepuluh orang Miskin Tak mampu Boleh Memberi Sepuluh pakaian Orang Miskin Gak mampu Puasa tiga hari Tapi kan tetap Wajib nih Dilakukan Cuma dia boleh milih Mau yang mana Sanggupnya dia Itu namanya Wajib Muhoir Muhoir Ini kalau Ini kalau Paham nih Sudah bisa jadi Buat mazhab baru Kita nih Cuma begitulah Cara ulama Fiki Menentukan Hukum-hukum Wajib Supaya kita tahu Jalurnya Seperti ini Berartinya Sejatinya Yang Kembali Kepada Al-Quran Dan sunnah Kita ini Sebetulnya Orang yang bermazhab Itulah yang Sejatinya Orang yang Benar-benar Mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah Bukan orang yang Cuma teriak-teriak Kembali ke Al-Quran Sunnah Kembali ke Al-Quran Sunnah Tapi ditanya Caranya gimana Tidak tahu Nah ini kita-kita Bisa jelaskan Hukum taklif itu Lima Itu wajib